Ini kondisi di belakangnya Umi Gilby Ini kondisi kereta cepat Untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah Ini orang lain pada bawa koper nih Aku gak bawa koper Thank you Ini suasana di dalam Toilet kereta cepat Mekah Madinah Dan kalau kita Mau ke cafe ada di depan Dan inilah kondisi Di dalam kereta cepat Perjalanan Mekah Madinah sendirian Tanpa ditemani siapa-siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba Bismillah Apa kabar sahabat Gilby semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Untuk semua sahabat Yang mau lihat video ini Jangan lupa Harus sudah sholat dan ngaji dulu Karena itu semua Wajib dan penting Sekarang ini Umi Gilby sedang ada di stasiun kereta cepat Yang ada di kota Madinah Dan saat ini Umi Gilby sendirian Tuh gak ada temannya Ini suasana di dalam stasiun Umi Gilby mau menuju ke kota Madinah Sendirian menggunakan kereta cepat Dan Tiketnya Umi Gilby Berangkatnya Jam Sepuluh pagi-pagi Ini sudah jam Setengah sepuluh Kurang Masya Allah Di stasiun kereta cepat Yang ada di kota Mekah ini Ramai ya Banyak Para Jemaah Banyak orang Yang akan menuju Ke kota Madinah Orang lain semuanya Ada temannya ya Kalau aku ditemani oleh Sahabat online Semua Para subscriber Semoga semuanya Yang nonton video ini Segera bisa Ke Madinah Dan ke Mekah ya Ini Belum dibuka Itunya Apa namanya Pintu untuk masuknya Jadi kita tunggu dulu sebentar Ini kondisinya Rame ya Jadi gak ngerasa sendirian Dan kita mau Cari tepat duduk dulu ya Di belakang ya Kita cari disini Ini Pemberangkatan Semua Yang ada disini Berangkat jam 10 Berarti Menggunakan kereta yang sama ya Oke kita duduk disini Alhamdulillah Kita duduk disini Dan Ini Umi Gilbi Gak bawa apa-apa Gak bawa koper Cuman bawa ini aja Tuh Cuman bawa ini aja Bawa tas Pake Jaket Karena nanti di Madinah Akan Dingin sekali Kita lihat ya Tiketnya ya Ini tiketnya Umi Gilbi Kita Cek ya Sebentar Nah ini tiketnya Tuh Dan Harga tiket Dari Mekah Ke Madinah Kurang lebih Rp200 Kalau dirupiahkan Rp800 Ini tiketnya Perjalanan Memakan Waktu Cuman Cuman 2 jam Kalau kita pake Bis Dari Mekah Ke Madinah Itu Sampai Waktunya 6 jam Jadi Kalau pake kereta cepat ini Sangat nyaman Cepat Dan Masya Allah Nanti deh Kita akan lihat ya Seperti apa Kondisi Di dalam Dari kereta cepat Karena Kita naik kereta cepat ini Serasa kita Ada di dalam pesawat Pertama Nyaman Tidak bising Terus Jalanannya halus Banget Gak kerasa Kita lagi Naik kereta Nah Sahabat semua Yang mau Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah Dari Mekah Ke Mekah Kita Harus Booking Tiketnya Melalui Salah satu Aplikasi Adalah Aplikasi Nanti aku Sertakan Di deskripsi Nah Kita akan Tunggu ya Nanti Kita akan Masuk Di sana Nanti Kita akan Dicek Tiketnya Nanti Langsung Di barcode Nanti kita Langsung Naik ke atas Bismillah Semoga lancar Oke Pemberangkatan Yang jam 10 Sudah Mulai Boleh Masuk Ke ruang Tunggu Dan Ini Kondisi Di belakangnya Umi Gilbi Sudah Banyak Jemaah Yang mau Berangkat Juga Ke Medina Nah Kita akan Lihat ya Seperti apa Di dalam Kereta cepatnya Rame atau Enggak Seperti apa Kondisinya Mungkin Sahabat semua Yang belum Pernah Naik Kereta cepat Boleh Dilihat Dari video Ini Ini Rekomendasi Banget Untuk Para sahabat Yang Akan Melakukan Perjalanan Mekah Madinah Madinah Mekah Karena Tidak capek Sangat Nyaman Sekali Nanti Di dalamnya Ini Orang lain Pada bawa Koper Aku Tidak Bawa Koper Cuma Buat Teng Teng Ini Aja Oke Nanti Kita Lanjut Ikuti Plamugara Yang Di Sana Tuh Perjalanannya Karena Ini Setengah Jam Akan Dimulainya Perjalanan Baru Dibuka Dan Dipersilahkan Masuk Nanti Kedalam Gerbong Nanti Kan Ini Ada Gerbong Gerbong Dan Ada Nomor Tempat Duduknya Masya Allah Ini Stesionnya Sangat Megah Dan Luas Banget Nah Disini Kita Akan Dicek Tiketnya Ini Tiketnya Dicek Didepan Thank you Ini Penamugara Syukuran Ramah Ya Semuanya Alhamdulillah Dan Umi Gilbi Ke Bagian Gerbong Yang 12 Nomor Tempat Duduknya 345 Ini Kita Bisa Pilih Sendiri Tempat Duduknya Dan Setelah Itu Kita Langsung Lanjut Ke Tempat Dimana Reta Cepat Sudah Menunggu Kita Untuk Mengatarkan Kota Nabi Bismillah Wah Wah Nih Sekitarannya Tuh Masya Allah Ya Megah Sangat Disana Sudah Ada Kereta Cepatnya Di belakang Mumi Gilbi Juga ini Perjalanan Yang sama Dan Kereta Yang sama Nah Disini Juga ada Apa Namanya Pekerja Pekerjanya Ya Jadi Kalau Kita Nggak Ngerti Kalau Kita Misalnya Nggak Paham Kereta Yang Mana Gerbong Yang Mana Bisa Ditanya Langsung Jangan Sungkan Di sini Kereta Cepatnya Banyak Ya Keren Masya Allah Dan Nanti Kita Akan Sampai Di Madinah Kurang Lebih Pukul 12 Siang Seperti Ini Bentukan Dari Kereta Cepatnya Sobat Semua Nanti Kita Akan Lihat Dalemnya Juga Dalemnya Masya Allah Megah Kita Akan Cari Nomor Gerbong Ya Kesana Ya Nah Lihat Dulu Ya Dari Luarnya Ini Kondisi Kereta Cepat Untuk Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah 2 jam Saja Alhamdulillah Sangat Panjang Sekali Bentukan Depannya Seperti Ini Tuh Jadi Kita Akan Memakai Kereta Yang 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 Ini Nah Layaknya Seperti Di Pesawat Disini Ada Yang Ekonomi Dan Bisnis Kalau Yang Bisnis Ini Kita Masuknya Bisa Lewat Sini Dan Disini Ada Tulisannya Kita Biasanya Pakai Yang Ekonomi Ya Mau Ekonomi Mau Bisnis Sama Saja Yang Penting Selamat Sampai Tujuan Ini Juga Ada Jemaah Masya Allah Para Jemaah Akan Melakukan Perjalanan Ke Madinah Juga Assalamualaikum Ibu Dari Indonesia Masya Allah Dari mana Ini Indonesianya Dari Pekanbaru Pekanbaru Ya Alhamdulillah Semoga Selamat Sampai Tujuan Melakukan Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah Pakai Kereta Cepat Biar Lebih Ini Apa Cepat Juga Ya Pertama Ini Mencoba Yang kedua Ingin Cepat Sampai Madinah Biar Tidak Capek Juga Biasa Pakai Bis 6 Jam Sekarang Cuma 2 Jam Alhamdulillah Berarti Bapak Juga Dengan Rombongan Baru Pertama Kali Saya Dengan Keluarga Ini Semua Anak Masya Allah Baru Pertama Hanya Segini Saja Pak Kami Ber Ber Keluarga Alhamdulillah Lancar Sehat Semuanya Ya Alhamdulillah Ini Rombongan Jemaah Dari Indonesia Sama-sama Akan ke Madinah Melakukan Kereta Cepat Jadi Siapapun Jemaah Umrah Kalau Mau Melakukan Perjalanan Dari Mekah Madinah Madinah Mekah Harus Konfirmasi Jauh-jauh Hari Kepada Travelnya Agar Dipesankan Tiket Ya Kalau Mendadak Itu Gak Bisa Oke Kita Cari Gerbong Nomor 12 Ya Nah Ini Ekonomi Nih Ekonomi Gerbong 12 Ada Sebelah Sana Nah Ini Ini Gerbong Nomor 12 Kita Akan Langsung Masuk Jadi Ini Pintu Masuk Untuk Kedalam Kretanya Seperti Ini Seperti Layarnya Kita Masuk Pesawat Ya Bismillah Terus Kita Cari Seatnya Nomor 345 Jika Kita Bawa Koper Ini Kopernya Bisa Ditaruh Disini Disini Juga Ada Disini Juga Ada Tempat Kopernya Aku 345 Terus Ini Juga Ada Yang Meja Berhadapan Seperti Ini Untuk Keluarga Tuh Disini Ada Layarnya Untuk Melihat Perjalanan Kita Maju Ya Nah Seperti Ini Seperti Layarnya Di Pesawat Dalemnya Masya Allah Mewah Tuh Emergesi Exit Terus Ini Pintunya Pintu Otomatis Jadi Tidak Usah Digeser Sendiri Nanti Ini Kebuka Sendari Sendiri Buka Sendiri Nah Ini Tempat Duduknya Aku Nomor 345 Disini Ada Dua Tempat Duduk Dan Di depannya Seperti Ini Sampingnya Seperti Ini Dan Kita Jika Bawa Tas Tasnya Bisa Ditaruh Di Atas Tuh Dan Disini Ada Mejanya Meja Lipat Seperti Ini Tuh Ini Buat Tempat Minum Terus Disini Ada Tempat Sampahnya Tuh Tempat Sampahnya Seperti Ini Tempat Duduknya Seperti Ini Dan Ini Seperti Biasa Ya Bisa Untuk Menyandar Tangan Dan Kalau Kita Mau Ke Cafe Ada Di Depan Ini Masya Allah Banyak Jemaah Yang Baru Pada Dateng Baru Pada Masuk Kereta Kita Duduk Disini Ya Jaket Aku Udah Dibuka Nih Karena Gerah Masya Allah Ini Ada Jemaah Dari Indonesia Masya Allah Lagi Pada Foto Semoga Sehat Semuanya Bapak Sehat Sehat Jemaahnya Ada Ternyata Satu Gerbong Gerbong Nomor 12 Oke Kita Duduk Disini Alhamdulillah Sangat Nyaman Perjalanan Mekah Mandida Sendirian Tanpa Ditemani Siapa Siapa Nanti Kita Akan Melaksanakan Perjalanan Dua Jam Dan Masya Allah Ini Ada Jemaah Yang Baru Pada Dateng Dan Inilah Kondisi Di Dalam Kereta Cepat Dari Mekah Menuju Madinah Kondisi Om Nadinah Dua Da Esta Man Madinah Station Stopping At Jedah Station Sit Back Relax And Enjoy The Trip Dear Guest You will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan kalau untuk punya bayi Ini bayinya bisa ditidurin disini Untuk ganti pop-pop Kalau sudah selesai Tinggal pasang lagi hingga klik Tuh, jadi seperti ini kondisinya Kondisi toilet yang ada di kereta api cepat Mekah Madinah Seperti toilet yang ada di pesawat Mirip banget Tuh Dan ini nanti kalau kita sudah buang air Nanti ini tinggal di Tekan aja ya, nanti keluar air Untuk membilas bekas kita Ini Lantainya seperti ini Atapnya seperti ini Tuh Ada untuk pegangannya Tisunya ada Disini hanya Muat satu orang Tidak terlalu besar Kecil tempatnya Ada gantungan untuk Tas juga Ini kacanya lumayan Dan disini juga ada colokannya Yuk sekarang kita akan keluar ya Kalau keluar ininya tinggal diputirin aja Ke bawah Lalu kita dorong Oke Nah ini situasi di dalam kereta cepat Ketika sedang berjalan Seperti ini Coba lihat di gerbong yang berikutnya Ini tempat duduk aku disini Tadi kita sudah Lihat bagaimana Kondisi toilet Di kereta cepat ini Dan Alhamdulillah Sebentar lagi Kita ini udah mau nyampe Pas banget Dua jam Mekah Madinah Cuman dua jam Alhamdulillah Ini orang-orang Udah berdiri Udah siap-siap Mau turun Kita santai aja ya Kalau udah pada turun Nanti kita keluar ya Alhamdulillah Sudah sampai Ini udah kosong Sekarang kita akan turun ya Tuh Udah mulai kosong Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah sampai Di kota Nabi Kita sudah sampai Di kota Madinah Dan ini Tren yang tadi kita naiki Tuh ini Suasana Di Stasiun Kota Madinah Udah pada nyampe Dengan selamat Sehat Tidak ada satu kekurangan apapun Jarak tempuh Dua jam Sangat nyaman sekali Alhamdulillah 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 Terima kasih Untuk sahabat semua Yang sudah mengikuti Perjalanan Umi Gilbi Dari Kota Mekah Menuju ke Kota Madinah Menggunakan Kereta cepat Atau Tren Ini Sangat Rekomendis banget Karena Tidak capek Sangat nyaman Walaupun Tiketnya sedikit Mahal Alhamdulillah Semoga Semua sahabat Yang sudah Menemani Perjalanan Umi Gilbi ini Segera Bisa Menginjakan Kedua tanah Suci Mekah Dan Madinah Untuk melaksanakan Ibadah umrah Dan ibadah haji Dari kota Suci Mekah Eh maaf Kok Mekah ya Dari kota Suci Madinah Umi Gilbi Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Ila Likau Umi Gilbi Ila Likau Tidak 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 Terima kasih.